Pada suatu waktu, dalam rentang perjalanan kehidupan manusia, terkadang kita dihadapkan pada cerita yang menginspirasi, menggugah pikiran, dan mengungkapkan sisi-sisi tersembunyi dari tokoh-tokoh terkenal. Salah satu cerita yang memikat adalah tentang Albert Einstein, seorang ilmuwan brilian yang dikenal karena kontribusinya yang monumental dalam dunia fisika. Namun, dibalik kejeniusannya dalam bidang sains, ada sisi lain dari Einstein yang mungkin jarang kita ketahui, ketertarikannya pada agama, khususnya Islam. Kali ini, mari kita telusuri lebih dalam pandangan Albert Einstein terhadap agama, kekagumannya terhadap Islam, dan pengakuan terhadap Nabi Muhammad. Seorang tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah dunia. Albert Einstein, seorang fisikawan teoretis yang terkenal dengan gagasannya tentang konsep relatifitas, adalah seorang pemikir kritis terhadap agama. Dalam banyak kesempatan, dia membahas konsep Tuhan dalam percakapannya. Namun, pandangan Einstein terhadap agama tidak dapat disederhanakan menjadi sekadar penerimaan atau penolakan. Salah satu kutipannya yang terkenal, ilmu tanpa agama adalah buta, agama tanpa ilmu adalah lumpuh, mencerminkan kompleksitas pandangannya. Bagi Einstein, ilmu pengetahuan dan agama saling melengkapi, dan dia memiliki pandangan yang mendalam terhadap keduanya. Meskipun Einstein berasal dari keluarga Yahudi yang taat, dia menunjukkan sikap skeptis terhadap konsep-konsep dalam agama Yudaisme. Baginya, agama bukanlah sesuatu yang harus diterima begitu saja tanpa pertanyaan, tetapi juga bukan sesuatu yang harus ditolak sepenuhnya. Einstein percaya bahwa agama harus diselidiki dan dipahami secara kritis. Menurut pengakuan Einstein dalam buku, God Delusion, yang ditulis oleh Richard Dawkins, konsep, agama, dalam pandangan Einstein tidak sama dengan pemahaman umum. Einstein mengatakan bahwa banyak orang salah paham tentang pandangannya terhadap agama, dan bahwa dia lebih menganggapnya sebagai kagum terhadap struktur tak terbatas dunia yang diungkapkan oleh ilmu pengetahuan. Meskipun pandangan Einstein terhadap agama umumnya kritis, dia menunjukkan ketertarikan yang mendalam terhadap Islam. Bahkan, dia pernah mengatakan bahwa menurutnya, Islam adalah agama yang jauh lebih sempurna dan logis daripada semua agama lain di dunia. Minatnya terhadap Islam tertulis dalam surat rahasia yang ditujukan kepada seorang ulama Islam syiah terkenal pada masa itu, Ayatollah Alid M. Arujiri. Dalam surat itu, Einstein menyatakan ketidaksetujuannya terhadap klaim filosofis Ayatollah Al-Ma. Tetapi dia juga mengungkapkan kekagumannya terhadap Islam. Dia bahkan menyebut bahwa teori relatifitas yang dia ciptakan merujuk kepada ayat-ayat suci Al-Hur'an. Selain itu, Einstein juga terpesona oleh hadis-hadis yang diucapkan oleh Nabi Muhammad. Dan dia mengakui Muhammad sebagai seorang nabi yang memiliki pengaruh besar dalam mencegah niat jahat terhadap Islam. Dalam buku, The Great Story of Muhammad, Einstein mengungkapkan keyakinannya bahwa Nabi Muhammad mampu mencegah orang-orang Yahudi yang berniat untuk menjatuhkan Islam. Dia mengakui Muhammad sebagai utusan Allah dan menegaskan bahwa kita tidak boleh meragukan petunjuk yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Nabi terakhir yang diutus kepada umat manusia. Pengakuan Einstein terhadap Nabi Muhammad menunjukkan bahwa kekagumannya terhadap Islam bukanlah sekadar permukaan, tetapi memiliki dasar yang kuat dalam pemahaman dan penelitiannya. Dia melihat dalam Islam sebuah kebijaksanaan dan kebenaran yang memengaruhi pemikirannya. Kisah tentang Albert Einstein dan hubungannya dengan Islam mengajarkan kita untuk tidak menilai seseorang hanya dari satu sisi saja. Einstein adalah contoh yang baik tentang bagaimana seseorang dapat memiliki pandangan yang kompleks terhadap agama dan kehidupan, dan bagaimana seseorang dapat terbuka terhadap berbagai pemikiran dan kepercayaan. Pandangan Einstein terhadap agama, kekagumannya terhadap Islam, dan pengakuan terhadap Nabi Muhammad memberikan kita banyak pelajaran berharga. Mereka mengajarkan kita untuk tetap terbuka terhadap berbagai pandangan, untuk selalu mempertanyakan dan menyelidiki, dan untuk tidak pernah menutup diri terhadap kebenaran yang mungkin berbeda dari yang kita yakini. Sebagai manusia, kita terus berkembang dan belajar dari pengalaman dan pengetahuan yang kita peroleh. Kisah-kisah seperti kisah Einstein dan Islam menginspirasi kita untuk terus menjelajahi dan memahami dunia di sekitar kita dengan pikiran terbuka dan hati yang penuh kebijaksanaan. Sekian cerita tentang Albert Einstein, kekagumannya terhadap Islam, dan pengakuan terhadap Nabi Muhammad. Semoga kisah ini dapat memberikan inspirasi dan pembelajaran bagi kita semua, serta mendorong kita untuk terus bertumbuh dan berkembang sebagai individu yang lebih bijaksana dan terbuka.